Intro Hai guys, ketemu lagi di channel NDevelopers Mungkin sebagian dari kita sudah sangat familiar dengan superhero-superhero terkenal Seperti Iron Man, Captain America, Superman, dan superhero lainnya Kita juga familiar dengan tim superhero yang begitu terkenal Seperti Avengers, Legend of Superhero, X-Men, Fantastic Four, Watchmen, dan lain sebagainya Hampir seluruh superhero terkenal dengan kemampuan keren adalah produk ciptaan DC Comics dan Marvel Tapi tahukah teman-teman, jika DC Comics dan Marvel juga pernah membuat superhero dengan kemampuan konyol Bahkan bisa dikatakan tidak berguna Kali ini kita akan bahas superhero dengan kemampuan aneh dan konyol yang pernah ada Tapi, sebelum lanjut jangan lupa untuk berkunjung ke website kami di www.ndwlovers.com Ada banyak informasi dan tontonan seru seputar dunia manga dan anime Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman Oke kita akan bahas sekarang, let's check it out Superhero ini diproduksi oleh DC Comics Arm Fall of Boy adalah superhero dengan kemampuan yang sangat luar biasa aneh Dia mampu mencopot lengannya tanpa merasa sakit atau keluar darah dan menggunakan lengannya untuk mengukul lawannya Superhero ini muncul di komik Legend of Superhero, isu nomor 16 Kemampuan Arm Fall of Boy ini cukup melunder Karena bisa saja tangannya hancur atau hilang ketika digunakan melawan musuh Superhero ini diproduksi oleh Marvel Razorback adalah seorang mutant dan pernah menjadi anggota X-Men Kemampuannya? Superhero ini memiliki kemampuan hasil mutasi genetik yang sangat unik Tapi jangan berpikir kemampuannya sekeren Wolverine, Deadpool, atau anggota X-Men lainnya Kemampuannya dia adalah dia mampu mengemudikan berbagai jenis kendaraan Jadi, si Razorback ini bisa mengemudikan apapun kendaraan tanpa perlu belajar Karakter ini sepertinya cukup berguna untuk mengantar anggota X-Men kemanapun mereka mau Superhero ini juga diproduksi oleh Marvel Tracker awalnya adalah seorang pengemudi truk yang kehilangan anggota keluarganya Kemudian, untuk mengembalikan anggota keluarganya Dia bersekutu dengan Mephisto yang dikenal sebagai iblis di dunia Marvel Persis seperti yang dilakukan Johnny Blaze Jika Johnny Blaze menjual jiwanya kepada Mephisto yang berubah menjadi Ghost Rider Dimana Johnny Blaze mampu berubah menjadi sosok super kuat Yang mampu memakan jiwa-jiwa orang yang berdosa Sedangkan Tracker, dia juga menjual jiwanya dan mendapatkan kekuatan yang sangat no comment Kenapa no comment? Karena dia diberi kekuatan untuk mampu menerima siaran radio Mungkin harga nyawa keluarganya tidak semahal harga nyawa keluarga Johnny Blaze Sehingga dia tidak diberi kekuatan setara Ghost Rider Well, kekuatannya cukup berguna jika ada anggota Avengers atau X-Men butuh hiburan tapi lupa bawa radio Nama aslinya adalah Ulufah Awalnya dia adalah seorang ilmuwan dari planet Lupra Superhero ini diproduksi oleh DC Comics Superhero ini pernah menjadi anggota Legend of Superhero Tapi setelah itu dia mengundurkan diri Mengapa dia mengundurkan diri? Karena dia sadar dengan kemampuannya Karakter ini memiliki kekuatan super yang sangat indah Yaitu dapat mengubah warna benda di sekitarnya Color Kid dapat mengganti warna benda mati apapun yang dia sentuh Tapi sayangnya kekuatannya hanya itu saja Itulah mengapa kehadirannya hanya sebentar saja di serial Legend of Superhero Nama Superhero ini adalah Zan dan Jania Mereka adalah kembar tapi beda kelamin Superhero ini diciptakan oleh DC Comics Kemampuan Superhero ini sangat luar biasa Yaitu mereka dapat berubah menjadi air Mungkin kekuatan ini akan berkuna untuk membuat musuhnya terpeleset Karena memang ketika mereka menjadi air Mereka tidak dapat berbuat apa-apa Lagi-lagi DC Comics membuat superhero dengan kemampuan aneh Niceness 5 adalah seorang superhero Dengan kemampuan yang sangat luar biasa aneh Dia mampu mengirimkan telepati kepada setiap anggota Justice League Dan menyemangati mereka Ya benar Dia adalah cheerleadersnya Justice League Tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki selain menyemangati temannya Melalui telepati Wow Kali ini giliran Marvel membuat superhero konyol Sheper adalah salah satu anggota X-Men Mutasi genetik membuatnya memiliki kekuatan yang sangat unik Yaitu dapat menyerjemahkan berbagai bahasa Mungkin mutan ini cocok menjadi diplomat para superhero Dan menjadi translator jika bertarung dengan musuh dari planet lain Kembali lagi DC Comics menciptakan karakter yang aneh Superhero ini bernama Stoneboy Seperti namanya Superhero ini mampu berubah menjadi batu Sayangnya Tidak seperti The Thing Yang walaupun menjadi batu tapi mampu bergerak dan menghajar musuhnya Stoneboy tidak bisa melakukan apa-apa ketika menjadi batu Sangat berguna sekali Superhero ini dibuat oleh Marvel Kemampuannya cukup menarik dan pastinya dia akan membuat tawan atau lawan mengerumuni dirinya Almighty Dollar Mampu menembakkan uang dollar coin dari tangannya dalam jumlah yang tidak terbatas Kemampuan ini bisa membuat dirinya dan orang di sekitarnya yang kaya mendadak Last but not least Superhero ini dibuat oleh Marvel Kekuatannya bagi teman-teman yang berpuasa harap bisa menahan diri setelah mendengar kekuatannya Karena kekuatannya adalah dia bisa melelehkan dirinya dan menjadi es krim Sungguh ide brilian dan sangat luar biasa Apa gunanya kekuatan itu? Ya mungkin bisa untuk mengecoh musuh agar mereka mengira sedang diberi hadiah oleh superhero lainnya Selebihnya tidak ada Itulah 10 kekuatan paling aneh dan nyelaneh yang pernah ada Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Sampai jumpa